Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel aku Dan di video kali ini Aku bakalan share ke kalian bagaimana cara membuat Kelas ekonomi kalian itu menjadi Menarik teman-teman Jadi sekarang Siswa-siswa aku ini lagi aku minta Untuk mengeluarkan kertas selembar Kemudian mereka aku minta Untuk membuat satu pertanyaan saja Teman-teman dan jawabannya Mereka yang pegang Nah di kertas selembar tersebut Mereka harus menuliskan nama Kelas, hari tanggal Quads atau kata-kata hari ini Dan juga Pertanyaan ya teman-teman Kata-kata di bawahnya Disini mereka sedang berusaha Mengerjakan tugasnya ya teman-teman Dan disini aku juga sambil Memantau hasil pekerjaan mereka Kalau seandainya mereka sudah Siap semua dalam mengerjakannya Aku minta mereka untuk membuat Pesawat kertas teman-teman Nah kalau peserta didik Aku setelah selesai membuat pesawatnya Aku minta mereka membuat Gambar segitiga dan juga Persegi teman-teman Nah kalau mereka sudah siap membuatnya Mereka aku sarankan untuk keluar dari Kelas dan Menuju ke lapangan Oke dengarkan semuanya Halo Panas kan? Panas Ya Lebih panas lagi Karena tidak patuh Masuk neraka karena tidak patuh Terhadap gurunya Nah ya Anak-anak ibu ganteng-ganteng Cantik-cantik semua kan? Ya Ciptaan Allah Ta'ala Pada hitungan ketiga Silahkan diterbangkan Yang bagian kotak akan mengambil yang segitiga Segitiga akan mengambil yang bagian kotak Gak boleh kotak ngambil kotak Segitiga ngambil segitiga Ibu tandai mukanya Satu Dua Tiga Silahkan dicari Silahkan dicari Ayo Yang kotak ngambil segitiga Yang segitiga ngambil kotak Kalau sudah Sudah ngambil yang bukan miliknya Kalian pindah ke sana Ayo Ayo Bu Gimana bu? Ada itu? Itu kalau bukunya Bu awalnya sendiri bu Kelebihannya Kenapa bu? Bu 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 Ya Siap Perkenalkan Sama saya Brandeng P.A În effort Saya akan menjawab Soal dari Ayo Anisa Soalnya Apa tujuan koperasi Jawabannya Tujuan koperasi Innang Mentejetra'kan Para anggota Dan masyara Apa Yang membangun Data Tekonomi Nasional Dan memperluisi Masyarakat yang adil Makbur Dan mandiri Sekian Benar Gim только Semuanya Uh Oke Menar Oke Apakah benar Tepuk tangannya Semualah Oke boleh Satu-satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mahda Salan Menjawab pertanyaan dari Zahra Mana Zahra nya Dengar Zahra sini Zahra kemari Pertanyaannya siapakah toko-toko kooperasi di Indonesia Jawabannya Raden Arya Admaja Raden Utomo dan Mohabarakatah Bagaimana Tepuk tangannya Siapa Lanjut kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumpul kak sini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dari Wanur Najwa Soalnya tuliskan jenis-jenis UMN Dan kepanjangan BUMN Jawabannya Kepanjangan dari BUMN Jenisnya BLM Mandiri dan PDK Benar Tepuk tangannya Lanjut Maesara Sibuan saya akan menjawab Soal dari Tanjilah Mana Tanjilah Sebutkan contoh perusahaan persoarangan Contoh perusahaan persoarangan adalah rumah makan dan logik Apakah benar 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 Tepuk tangannya Kata-kata hari ini Ya yang kata-kata hari ini Jadikan solat kebutuhan bukan sebagai halangan atau paksaan Kami sekitar Ramadhan Sibuan menjawab pertanyaan Ruslan Ruslan sini Come here Jelaskan mute Jelaskan badan usaha dalam perekonomian Badan usaha dalam perekonomian adalah suatu keselakuan ekonomis Yang mendirikan suatu usaha untuk mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang atau jasa Benar atau salah? Benar atau potongannya? Quotesnya Kata-kata hari ini gak perlu kata-kata ya Yang penting ternyata Dawang menang Silahkan kau Benar Aku dulu aja lah Aku dulu Dutup Bagaimana bilangnya bu? Saya Tantila Kalisa akan menjawab pertanyaan dari Maya Sari Asibuan Apa namanya ini? Pertanyaannya penyebab gagalnya kooperasi di Indonesia Jawabannya rendahnya pendidikan, kurangnya modal, kualitas SDM yang rendah, kurangnya penyeluhan dan pemimpin yang sedikit Kata-katanya dong Kata-katanya hidup ini harus dibuat asik biar yang sirik tambah berisik Oke Terus ke email dan saya akan menjawab pertanyaan dari Paki Oke Pakinya Teruskan pengertian BUMD BUMD adalah badan usaha di daerah yang perlu modalnya Kata-katanya dong Eh gila Pertanyaan dari Mudiabat Aku ya weh Pertanyaannya tuliskan peran BUMD dalam perekonomian Jawabannya Sumber pendapat daerah menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat membuka lapangan bekerja bagi daerah Kata-katanya dong Kata-kata hari ini Yang mencapai pernah berkata apabila engkau tidak sanggup menahan leluhannya belajar maka tahanlah perihnya kebodohan Oke Cahaya Ini akan menjawab pertanyaan Nadira Desari Apa yang dimaksud dengan Bu M Nadiranya mana yang di Jawabannya adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagai modalnya dimiliki oleh daerah Contohnya PT Kata-katanya Kata-kata dulu Diam sambil memperhatikan bermacam-macam karakter manusia Sehingga sekian banyak karakter yang kutemui dijadikan sebagai pelajaran Agar lebih berhati-hati Kau kan lari senggol tapi selalu di senggol Kata-katanya Jika kopi tanpa gula itu pahit maka kita tanpa Allah itu sempit Pertanyaan dari Sepita Jawabannya adalah pentingnya sebagai penggerak perekonomian Membantu meningkatkan Penerga ekonomi Membantu pemerintah Membantu pemerintah Kata-katanya Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dapatlah iya Oleh karena ini Yang bersungguh-sungguhlah kalian dengan setiap hal Jangan-jangan Jangan Tuliskan penerjian BUMN BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya Dimiliki oleh negara Penyertaan secara langsung yang beratur DGTN Negara yang dipisahkan Saya itu Jangan pernah berharap kepada siapapun Kecuali kepada Rokmu Dipa-dipa-dipa Iya Tiga Bagaimana pengolahan perusahaan perseroan Perusahaan perseroan Pengolahannya ialah perusahaan yang sehat Contohnya yaitu Perum diantaranya Yaitu pengadaian dan Perum Bulog Kata-katanya Tertawalah dengan siapapun Namun jangan percaya dengan siapapun Wih Yang kegiatan utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawab mulai Nama saya Anji Ulandari Saya akan menjawab pertanyaan dari Dipa Insani Bagaimana Dipa nyasara? Dipa Jum Berdasarkan lapangan badan usahanya dapat dibedakan menjadi lima macam Sebutkan dan jelaskan secara singkat Satu, badan usaha ekstratif merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya adalah mengambil langsung hasil alam Dua, badan usaha integrasi Tiga, badan usaha industri Empat, badan usaha perdagangan Lima, badan usaha jasa merupakan badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa Kata-kata hari ini Kata-kata ya dong Kak Ngi, kata-katanya Baca dong Kak Kata-katanya banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal Padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah singkat Bismillahirrahmanirrahim Soalnya itu kok? Nama saya? Nama saya Pak Yaskamna Saya akan menjawab pertanyaan dari Mandasat Tanyaannya tuliskan toko-toko kooperasi di Indonesia Jawabannya, nenek aku sama kaki aku Salah Bu Adalah 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 Betulnya Ini nenek Ini bukan itu yang ngajari dia, nenek dia Betul Betul loh Bu Tadi Raden di toko Bu Raden di toko katanya Bu Betul Bu Tapi yang awalnya itu gak betul Iya Bu 50 Bu 50 Adalah Adalah 50 Iya Sekarang Abang Siapa? Adalah Adalah Siapa namanya? Yuk soalnya gimana? Ijin lipat dulu Bu izinnya Bu Iya Coba Ijin Sudah 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 Saya akan menjawab Pertanyaan dari Nikita Nomormu siapa deh? Oh ya Perkenalkan sama saya Nomor Pusari Saya akan menjawab Pertanyaan Nikita Soalnya jenis badan usaha Ada dua Salah satunya lapangan usaha Sebutkan bagiannya Jawabannya Jasa Ekstratif Agralis Industrik Manufaktur Dan perdagangan Betul Pak Bagaimana? Benar Gini upload Saya akan menjawab Pertanyaan lari ragi Pertanyaan lari ragi Teruskan pengertian BMS BMS merupakan badan usaha Yang sederhana Yang merisi oleh Tihara Pak denger loh Bu dia tak Gimana bu bacanya Ini panas Lebih panas lagi Lebih panas lagi Gak sami Gak sami Gak sami Pada guru Dunia ini panas ya kan Panas Tapi lebih panas Masuk darah Gara-gara Gak patuh Sama gurunya Kami patuh Tidak sami Tidak patuh Sabar bu Kami kan patuh Tapi kami Cuma tidak besar Suara saja Nelain Nelain Nanti-nanti Udah Halo Hai Ibu mau tanya Bagaimana pembelajaran hari ini Habis itu Nyenangkan Nyenangkan Iya Happy Oke Pak Jangan lupa tugasnya dikerjakan Samina Dengar dan patuh Itu siapa lagi main itu Harus Besok dikumpul Jadi intinya dari pembelajaran hari ini Kita belajar sambil bermain Saling belajar Kalau ada yang salah Dibetul Kan Harus Diajak Bukan diejek Dirangkul Jangan dipukul Diajar Bukan dihajar Tapi anak-anak zaman sekarang Minta dihajar ya kan Contoh Ibu doakan Semoga anak-anak ibu Yang rajin-rajin ini Yang luar biasa patuh Terhadap nasihat guru Dan orang tuanya Sukses semua Amin Kalau yang ini sukses juga Tapi minimal Kayak ibu sedur lah ya Kekan 2 tahun menjabat Sampai jumpa dihajar ya kan